Israel dilaporkan tengah membangun sistem pos pemeriksaan ketat dan rumit mencegah laki-laki melarikan diri dari Ravah. Pembangunan checkpoint ketat itu dilakukan menjelang rencana serangan darat Israel di kota berbatasan selatan Gaza. Middle SA atau MII pada selasa 30 April mengutip seorang pejabat senior barat yang mengetahui rencana militer Israel. Ia melaporkan jika pos pemeriksaan tersebut akan membiarkan para perempuan dan anak-anak pergi dari Ravah. Namun laki-laki sipil palestinan yang tidak bersenjata akan dipisahkan dari keluarga mereka dan dipaksa untuk tetap di Ravah selama serangan tersebut. Pembangunan lingkungan pos pemeriksaan di sekitar Ravah oleh Israel merupakan indikasi lebih lanjut bahwa rencana penyerangan terhadap kota tersebut sedang berjalan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu diketahui sudah mengancam akan menyerang Ravah selama berbulan-bulan. Pada negosiasi pertukaran sandal dengan Hamas yang sedang berlangsung, perundingan Israel juga berusaha menggunakan ancaman tersebut sebagai alat untuk memaksa Hamas melepaskan tawanan yang ditahannya di Gaza. Ancaman Netanyahu ditanggapi dengan peringatan dari komunitas internasional bahwa invasi apapun ke Ravah akan menjadi pertumpahan darah menewaskan banyak warga sipil. Invasi juga akan membuat ratusan ribu warga Palestina terpaksa meninggalkan rumah mereka di Gaza Utara akibat pembunuhan Israel dan kini tinggal di kota-kota tenda darurat di Ravah. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia